Halo, what's up guys? Balik lagi tentunya masih di Youtube channel saya, Anunor Mero Kali ini gue mau reaction video dari negeri Frindavan Guys, tau tentang negeri Frindavan itu yang mana? Ini tau sendiri ya teman-teman ya Kalau kuliner straight food dari negeri Frindavan itu dari negeri India ya Negara India itu ngeri-ngeri sedap coy ya Jadi, membuat kita itu lebih, entah lebih bergerak makan atau gimana ya Udah, sok! Gue pengen ngeliatin kalian semua Jadi, gue tadi iseng-iseng ya Iseng-iseng nyari straight food yang ekstrim Terus, gak tau kenapa langsung tiba-tiba yang muncul itu ada Indian food ya Nah, ini banyak banget guys Jadi, ada beberapa yang bakal buat reaction hari ini Ya, video Nah, salah satu video itu ada dari negeri Frindavan ya Negeri ya? Kayak dongeng gitu ya mennya Oke, seperti apa kuliner dari negara India ini Gue juga penasaran men Jadi, kita langsung buka aja Nah, ini ada nih Eating Panipuri Panipuri India Street Food Kolkata Oke, kita langsung buka aja dulu guys Gue juga penasaran coy Ya Hmm Hmm Oke, kita skip dulu Ada lagi Dapat iklan Nah, ini dia guys Ini kayaknya bagus kalau gue perbesar dulu ya Biar lebih jelas Biar lebih mentering gitu Oke Ini udah ada guys Oke Gue bakal langsung puterin Ini ya Penasaran nih Gue gak tau Ini minuman apa Makanan apa Eee Sama-sama aja kita nonton coy Ya Jadi Eee Makanannya ini Apa gitu ya Gue juga gak tau pasti Oh Jadi, dia nuangin air Kedalam guci ya Kedalam guci Gatau nih airnya Udah mateng atau belum nih Aduh Oh Itu apa guys Ini kayak semacam kecamba coy Dipegang aja coy Dimasukin ke dalam tempat Tempayangnya gitu ya Guci ya Oh Udah diobok-obok guys Aduh 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 Itu dakinya Apa gak ikut ya Aduh Ditambahin lagi tuh kecambahnya Ini apa ya Minuman atau apa nih men Aduh Masuk satu tangan guys Ini orang Kayak gak merasa bersalah banget ya Terus Itu kayaknya ada daun jeruk ya Daun apa sih itu Apa nih menapa nih Oh Jadi dia dicuci dulu terus dimasukin ya Oh ada jeruk lagi Oke Jeruk Ditambahin biar Apa Ada kecut-kecutnya gitu ya Tambahin jeruk Oke Jeruk Oke Dicuci dulu guys Abis itu dimasukin ke dalam guci Oke I know I know Nah ini terus dikasih Apa tuh Kayak semacam Kalau gue liat sih Gue liat ini Kayak Apa ya Ada-ada Gambar jeruk Mungkin Rasa Apa Perasa ya Rasa ya Rasa manis gitu ya Nah ini dimasukin bubuknya Ada 3 saset Ini dimasukin Oke Dimasukin ke dalam guys Enggak pake kos tangan Eh bukan kos tangan ya Apa sih namanya Itu plastik ya Pindung tangan itu loh Oh Dipegang aja guys Ini Apa nih Gula ya Gula Gula merah Bukan Ini cabai Ini cabai Kayaknya itu ada bubuk cabai Tuh kan Ada biji cabai Dimasukin ke dalam guci Terus Apalagi tuh guys Garam ya Aduh 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 men Aduh kenapa Lu gak pake sendok Rahul Ini si Rahul Aduh ini Ada cabai hijau Ada bawang Bawang pre Eh bukan Daun pre Apa sih namanya Bodo amat lah Ini ada Ada cabai hijau Masukin ke dalam Kasih garam Wuih Di obok-obok lagi Kagak ya Lu kenapa Gak pake sendok Rahul Aduh Oh Oh ini Dicampur gak Sok kayak gitu ya Jadi dia pake Semacam pake Apa namanya Pake Gelas ya Dari Aluminium Stainless ya Lu kenapa gak rasain dulu Rahul Biar Aduh Di obok-obok Jroknya guys Di obok-obok Coy Oh Kenapa lu gak pernah Dari luar Aduh Itu kotoran tangan lu Masuk ke situ Aduh 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 Gue gak jadi Gak pengen muntah Lihatnya Akhirnya masalahnya Di obok-obok kayak gitu guys Jadi Kalau di Indonesia ya Sendiri Gue jamin 100% Dengan lu gak bakalan laku Serius Kalau lu ngelakuin hal yang demikian nih Di makanan yang pengen lu jual Jangan harum bakalan laku Apalagi nih ada kentang Kentang nih guys Kentang kecilnya Oh Dibukanya pake tangan doang ya Jadi di kulit-kulitnya pake tangan doang Tuh Tuh Jadi Dia tuh kayak gak merasa bersalah banget ya Kenapa lu gak coba pake apa Kayak gitu kan Pake pisau kayak apa Kayak gitu Jadi kak emang gak Gak merasa bersalah Jadi ngupas kulitnya itu nyantai Wih Wih Ntar dulu Lu liat sendiri guys Lu liat sendiri Aduh Lu liat sendiri kukunya ya Lu liat sendiri kukunya ntar dulu Gue pengen liatin lu semua kukunya Jadi guys Ntar dulu Aduh Aduh Jadi gue pengen liatin kalian semua kukunya Ya Nol liat sendiri guys Nol Aduh 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 Mana caranya ceritanya nih Kalo pengen makan Aduh Dikoyak-koyak Pake tangan Gak pake sendok Aduh Rahul Bener-bener nyoran nih Lu Dagang makanan Tapi cara buatnya kayak gitu Aduh 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 Uh Itu daki lu ikut Kampre Aduh Ini Ini yang ada di tangan-tangan lu Ini dakinya pasti bakal ikut nih Aduh 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 Dikoyak-koyak gitu makannya Aduh Ini kayaknya gue gak sanggup ngeliatnya deh Aduh 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 Itu tangannya di bagian sininya kan ada nempel tuh Udah di itu dibersihin di pinggiran tempat itunya Aduh Ini gimana ceritanya nih orang jualan ya Jangan sampe nih ada orang Indonesia yang jual kayak gini Aduh Aduh gue yakin 100% gak bakal aku nih kalo di Pampang nyata kayak gini Ini di pinggir jalan loh cara buatnya kayak gini Aduh Tapi gue heran ya orang-orang Orang-orang sana itu Apa namanya Itu kayak gak merasa bersalah banget maksudnya bikin makanan Ini kan lu Pengen jajanin ya di luar ya pengen lu jual Aduh Kalaupun memang lu pengen bonyok-bonyok pake tangan ya minimal pake Pelindung tangan dulu apa kayak gitu kan biar gak Gak-gak-gak bersentuhan langsung dengan kulit Aduh Aduh diacak-acak kayak gitu lagi men Aduh Stress gue kayaknya gak sanggup Aduh Ini orang jualan kok keren Ihh Astagfirullah Gue skip aja cuy gue pengen ngeliat Apa aja sih yang dia jual nih Gue penasaran Nah ini 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 air rembusan yang tadi ini mennya Ada jeruk terus ditambahin sambal Pake gula pake garun terus pake daun apa gitu ya Aduh Oke kita lihat guys Apa yang dijual ini Itu kayak ada semacam kerupuk Oh ya Oh jadi yang tadi itu Apa namanya Yang kerupuknya itu dimasukin Isinya ini tadi yang kentang ini Terus pake kuah Yang di Itu yang dibuat tadi Nah gitu tuh 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 Ada Aceh yang beli ya Aduh Ini kalau abis makan ini gak cacingan ya Kayak apa sih gitu ya Ini kalau gue sendiri nikahnya gak bakal sanggup pengen makanan kayak gini ya Tapi saya rasa ada ya tempat yang lain mungkin yang lebih Yang lebih Bersih ya Untuk pengelolaannya sendiri gak gak sampai yang kayak gini aman nih ekstrim banget di cara makannya Ya emang sih street food tapi jangan juga yang kayak gini men Minimal lu Jaga Apa kayak gitu kan Kebersihan Makanan yang lu jajarin Aduh Sumpah deh Aduh Aduh Tapi ada aja nih ya Yang beli ya Ini si ibu sama si anak ini Ini anaknya santai banget ya makan Santai banget Aduh 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 Ini berapa rupiah nih kayak gini nih dijualnya Oh dipakein kerupuk Wah ada isinya terus pakein kerupuk Gue gak tau harganya berapa rupiah nih dijualnya Tapi yang jelas Teman-teman semua Ini kan bulan secara madan ya Jangan sampe nih kalo lu sementara lagi Buka puasa terus nonton ini Yang kayak gini gue jamin deh Lo gak bakal enak makan Lagi kalo udah ngeliat video yang kayak gini ada sumpah Oke Guys Cukup sekian video Reaksin gue kali ini Gue kayaknya serius lagi Emh Merasa kayak Enggak minta Jadi enggak Ah Gue gak tahan ngeliat yang kayak gini nih Karena Bukanya sok bersih atau kayak gimana Enggak sih Cuman Enggak habis pikir aja Cara ngelola makanannya itu Udah dibonyok-bonyokin Airnya ya Kuahnya itu loh Terus abis itu kentalnya Dikupasnya pake tangan gitu kan Terus Abis itu dimasukin ke tempat Kayak Panci gitu kan Terus di Wish Dibonyok-bonyokin Aduh Waduh Jangan deh Jangan sampe deh Jadi guys Cukup Dulu Reaksin gue Kayaknya gak Bener-bener Muan Nonton video ini So Cantungkan kolom komentar Komentar kalian semua Di kolom komentar Apa yang pengen kira-kira Buka reaction lagi ya Jadi Buat teman-teman semua Jangan sampe lupa Tetap semangat Menjalankan ibadah puasanya Dan Tetap Jaga protokol kesehatan ya Jaga kondisi Biarkan sakit Oke See you next time And Dada bawah Jangan sampe lupa Di like dan subscribe Di subscribe juga ya